Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Nekot Dan di video kali ini kita bakalan lanjutin Nge-review Ultra Card Dimension Ini adalah set 3 dan set 4 Tapi kita gak review yang ini cuy ya Kita buang cuy yang ini cuy ya Kita bakalan review yang ada di dalam Sini guys ya Di dalam sini ada apa? Mari kita lihat Oke, ini dia cuy ya Ini adalah Ultra Card Dimension set nomor 2 Oke Oke, langsung aja kita review Ultra Card Dimension set 2 nya cuy Oke, jadi ini dia Ultra Card Dimension set nomor 2 cuy Ini sorry gak keliatan full Tapi nanti gue bakalan kasih liat deket-deket cuy ya Oke, pertama-tama kita lihat dulu Di X Ultra Card Dimension set nomor 2 Dari Bandai tentu saja Kita lihat atasnya begini Ada gambar Ultraman Decker Miracle Type Lalu ada gambar Ultraman Jeet Primitive Lalu ada gambar Ultraman Tiger cuy ya Disini disini kita bisa masukin ke dalam sini cuy Tentu saja ya Kedalam di flashernya Oke, ada lambang Ultraman Decker Dan disini kita lihat bagian belakangnya dulu ya Baru ke depan ya Disini ada gambar kartu-kartu Ultraman ya Sesuai yang ada di depan Dan semuanya itu berbeda Lampunya dan suaranya tentu saja guys ya Oke, disini ada gambar Ultraman Decker Miracle Type Sama ada gambar monster yang ada di film Ultraman Decker ya Namanya apa cuy yang kalau gak salah ini itu yang di Pemain air panas ya guys ya Sorry gue lupa namanya ya Bisa digesek juga di pedangnya si Decker ini ya Pedang-decker ini yang pedang bareng Tiger Apa? Trigger Bisa dimainin di Ultraman Fusion Fight guys ya Oke siapa ya? Oke kita lihat dari depan sekarang ya Gambar pertama ada Ultraman Decker Miracle Type Lalu ada Ultraman Jeet Primitive Lalu ada Ultraman Rosso Flame Lalu ada Ultraman Blue Aqua Ultraman Taiga Dan monster yang dipermanin air panas itu cuy Lupa namanya cuy ya Nanti kita denger aja langsung di divilasernya namanya apa cuy ya Oke langsung aja kita buka cuy Oke guys jadi ini dia ya Kartu yang ada di dalam kotak Eh Oke guys ini dia jadi ya Kartu Ultracard Dimensi Set nomor 2 Oke yang pertama kita ada Ultraman Decker Miracle Type Kita akan lihat secara dekat dulu Kita taruh dulu kartu yang lain Ini dia Ultraman Decker Miracle Type TAD nomor 12 Ya DR mungkin buat DX maksudnya Lalu ada namanya Decker Miracle Type Dan status yang buat Ultraman Fusion Fight Lalu di belakang ini ada gambar Ultraman Decker-nya Miracle Type-nya Ada status buat Ultraman Fusion Fight-nya Sama ada Affinity buat Ultraman Fusion Fight Lalu ada barcode tentu saya buat Ultraman Fusion Fight Seperti ini dan kita lihat ada kayak ini ya Ada kayak warna-warni rainbow-nya gitu ya Ini semua kartu decker yang DX itu ada Tapi kalau yang gak DX gue gak tau udah ada apa enggak Gue gak tau kalau ngomongin DX apa enggak cuy ya Oke ini dia jadi Ultraman Decker Miracle Type Lalu kita lanjut ke sini cuy ya Dan ada Ultraman Jeet Primitive Oke ini ya ada rainbow-nya juga Ini dia status Ultraman Fusion Fight-nya Jeet Lalu TD 013 guys ya tentu saja Lalu belakang ada gambar Ultraman Jeet Primitive Oke ada jurus-jurusnya ada Affinity buat di Ultraman Fusion Fight Lalu mungkin disini ada deskripsi daripada Ultraman Jeet Primitive Cuman gue gak bisa bahasa Jepang guys ya Jadi kalian terasa sendiri Disini juga ada tingginya Disini ada tingginya Ada beratnya guys ya disini ya Oke siap poin 51 meter 55 meter Lebih tinggi decker coy Oke next kartu ada Ultraman Ultraman Rosso Flame Ini dia Ultraman Rosso Flame Warna-warna ini warna merahnya agak gelap ya guys Gak tau kenapa Bukan karena kamera gue sih Emang gue liatnya gelap sih Warna merah terlalu gelap ya di kartunya ya TD 014 Lalu ada ini ya Api status apa namanya Tipenya di Fusion Fight Kita lihat belakangnya sekarang ada Gambar Rosso Flame Tingginya 52 Beratnya segitu Lalu ada berapa tau 4 4 kilo Gak tau 4.500.000 4.500.000 Gak tau lah aku Gak bisa baca ya Oke Avenitinya itu Up Itu apa ya Up apa ya Gak tau aku Apa mungkin serangannya Lalu yang ini Belum ada di Indonesia Jadi gue gak tau nih Maksudnya fungsi-fungsi Daripada Jurus Apa namanya Ability yang itu ya Jadi setel kartunya Oke Bandai Made in China Tentu saja Tapi di ini beli di Jepang Belinya di Jepang Terusnya Made in China Oke selanjutnya Ada Ultraman Blue Aqua Oke Yang disini warnanya Lebih agak keunguan gitu sih Gak sih Cuman keliatan di kamera Emang agak ungu Cuman kalau gue aslinya Enggak sih Oke Tentu saja dia Jurus ininya apa Tipenya air Statusnya 557 TD 015 Ini urutan ya Dari yang di kotak Sampai sekarang ini Ngurut semua Nomornya guys ya Oke Warnanya biru ya Sesuai dengan Ininya ya Oh enggak nih Oh enggak nih Emang Ultraman itu biru Salah-salah Ultraman itu emang biru Ininya Backgroundnya Setelah renbo-renbo-nya Kalau monster itu merah Oke Di belakangnya ada Ultraman Blue Aqua Oke Up juga Ini gak tahu yang up Yang mana Gak tahu itu bedanya apa 51 meter Lebih penek dari Russell Oke siap Kita lanjut ke next kartu Ada Ultraman Taiga Ultraman Taiga Nomor 16 Jadi Ultraman Taiga Jurusnya Eh tipenya itu light 565 Oke siap Cuma bisa dipakai Di fusion fight Jepang guys ya Oke Tingginya 50 meter Kok makin pendek sih Makin ke belakang guys Gak tahu aku cuy Ini affinity-nya ini apa nih Mungkin Critical hit atau apalah guys ya Oke siap Ada gambar Ultraman Taiga Kok disini warnanya biru ya Yang tadi Si legit sama roso Warnanya merah ini guys ya Gak tahu Kenapa biru Kenapa dia gak merah ya Padahal kan dia identik Dengan merah Seperti Ultraman Taro Tapi gue gak tahu Next kartu Kartu terakhir Itu adalah monster Pembain air panas Comment di bawah Yang tahu namanya guys ya Nanti kita juga denger Dari sini sih sebenarnya Ini dia Monsternya Oke siap Ini kalau gak salah Iya ya monster yang Pembain air panas kan ya Gue lupa guys ya Kalau salah maafin gue guys ya Soalnya gue udah lupa Ada beberapa episode itu ya Oke tipenya api Sepertinya gitu ya Kita lihat Oke ini gambar monsternya Tipenya-tipenya Multi barrier ya Ini bagus nih Buat fusion fight ya Tipenya itu multi barrier guys ya Nomor 17 Tingginya 65 meter Oke Ini multi barrier Ini OP guys Kalau kalian membuat fusion fight ini Jadi kita kena serangan Gak terlalu sakit guys ya Oke siap Kita bakal langsung aja review Dan dengerin nama mereka Di Di flashernya Tapi sebelum itu Kita langsung aja berubah jadi Decker flash time Oke kita nyalain dulu ya Ultra Dimension Ultra Dimension Oke langsung kita review Semua kartunya tadi coy Oke yang pertama dari Ultraman Decker Miracle Type Langsung aja kita coba coy ya Ultra Dimension Ultra Dimension Ultraman Decker Miracle Type Oke itu dia kartu Ultraman Decker Miracle Type Kita coba dengerin lagi Sekali lagi berubahnya Baru kita coba jurus ya guys ya Ultraman Decker Ultraman Decker Miracle Type Oke kita langsung aja coba jurus Oke itu dia jurus Dan perubahan dari Ultraman Decker Miracle Type Kita akan ganti kartu coy Oke next kartu ada Ultraman Jeet Primitive Mari kita coba dengarkan coy Ultraman Jeet Primitive Ultraman Jeet Primitive Kita denger sekali lagi guys ya Mari kita denger suaranya Jurusnya Oke suara jurusnya terlalu pelan ya guys Gue akan deketin Oke jadi itu dia jurus dari Ultraman Jeet dan perubahan ya guys Next kita ganti kartu Oke next kita ada kartu Ultraman Rosso Mari kita coba dengerin suaranya Ultraman Dimension Ultraman Rosso Ultraman Rosso Flame Oke entah kenapa suaranya agak pelan Jadi kita coba dengerin lagi Tapi dengan suaranya lebih deket ya Ultraman Dimension Ultraman Rosso Flame Oke kita dengerin jurusnya Oke kita dengerin jurusnya Oke kita dengerin jurusnya Ultraman Rosso Oke itu dia Ultraman Rosso Kita akan ganti kartu ya Next Blue Oke next Ultraman Blue Ayo kita coba Ultraman Dimension Ultraman Dimension Ultraman Blue Aqua kita dengerin secara lebih dekat Ultraman Blue Aqua kita dengerin suara jauhnya Kita denger lebih dekat Oke itu dia Ultraman Blue dan jurusnya kita ganti kartu Oke next ada Ultraman Tiga dan Ultraman terakhir di set ini Kita akan coba dengerin bagaimana Ultraman terakhir di set ini Ultraman Tiger Oke dengerin lagi coy lebih dekat Ultraman Tiger Oke kita dengerin jurusnya Lebih dekat Oke itu dia Ultraman Tiger next Kita pake monster yang gue gak tau namanya Let's go Oke ini dia ya Kita akan dengerin nama monsternya apa coy Let's go Mons Agur Mons Agur Gimana bacanya guys ya Mari kita denger sekali lagi Mons Agur Mons Agur Gue gak tau baca gimana tapi gue tulis di videonya nanti guys ya Oke kita dengerin jurusnya coy ya Oke mantep jiwa Oke guys jadi sampe disini dulu video review Ultraman Dimension set nomor 2 kali nih coy Nanti kita bakalan lanjut lagi review ke Dimension card set nomor 3 dan nomor 4 coy ya Jadi kita bakalan nanti nge-review semuanya Nanti gue bakal beli lagi mungkin yang nomor 6 Tapi nanti dulu guys ya Karena Gak langsung ada barangnya guys Jadi butuh diproses dulu Dan dibutuh dikirim dulu Seperti yang set 2 kayak gini coy ya Oke guys sampe disini dulu video review Kalo kalian suka klik like, komen, dan share Dan subscribe, dan nyalakan lonceng di bel ya guys ya Oke guys gue Neko Peace out woy Bye bye coy Thank you guys for watching Kalo kalian suka video ini Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini Agar gue bisa membuat video-video lainnya Oke gue Neko Peace out Sub indo by broth3rmax